Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah SWT Salawat dan salam Semoga tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa syariat mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua Pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi yang berjudul Itikaf dimana diantara hal terpenting dalam agenda Ramadan kita adalah Itikaf yaitu di 10 hari terakhir Ini berguna dalam rangka memaksa diri untuk bisa lebih maksimal dalam ibadah Ramadan Terlebih bahwa semakin keujung Allah SWT mempersiapkan pahala besar lewat hadirnya malam layratur kodar Dalam penyampaian materi ini apabila ada yang salah boleh diingatkan dan apabila ada yang kurang mohon ditambahkan Hanya kepada Allah SWT kita semua memohon ampun dan hanya kepadanya juga kita berharap segala kebaikan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dasar-dasar Itikaf Jika kita lihat dari definisi Itikaf Maka secara bahasa Itikaf berarti mengurung diri Sedangkan secara istilah dalam ilmu fikih Itikaf sering diartikan dengan berdiam diri di masjid dari seorang yang tertentu dengan disertai niat Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 Mohon maaf itu ada kesalahan dalam penulisan Yang artinya Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf yang itikaf, yang ruku, dan sujud Kemudian dari hadis Aisyah R.A mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan Hingga beliau wafat Kemudian para istri beliau Beritikaf sepeninggalan beliau Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibn Al-Munzir Bahwa hukum dasar itikaf itu adalah sunnah Bukan wajib Kecuali jika ada nazar Barulah menjadi wajib Namun kesunahan itikaf ini Terlebih dahulu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Ada beberapa ungkapan para ulama Terkait pelaksanaan itikaf Az-Zuhri berkata Sungguh mengherankan ada sebagian orang Yang meninggalkan itikaf Padahal Rasulullah SAW Terus melaksanakan itikaf Hingga beliau wafat Kemudian Atta berkata Orang yang beritikaf Seperti orang yang sedang punya hajat Kepada penguasa Yang terus duduk di muka pintu Atau rumahnya Dan berkata Saya tidak akan pergi Sebelum engkau memenuhi hajatku Jadi hukum itikaf itu menjadi wajib Jika ada yang bernazar untuk beritikaf Maka itikaf yang aslinya adalah sunnah Dan menjadi wajib Sehingga dia berdosa jika meninggalkannya Jika dia sudah bernazar Gaimana sabda Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Siapa yang bernazar untuk menaati Allah Maka taatilah dia Kemudian Jika bernazar untuk itikaf di masjid Tanpa menyebutkan masjid apa Dan dalam hal ini Masjid dimana saja yang dia masuki Untuk beritikaf itu sudah sah Namun jika nazarnya beritikaf di masjid al-haram Misalnya Maka menurut Imam An-Nawawi Wajib dilaksanakan di sana Dan tidak boleh di masjid yang lain Maka dari itu Hati-hatilah dalam bernazar Yang selanjutnya Itikaf untuk perempuan Palaurama Fikih menilai bahwa Tidak ada syarat khusus Bagi laki-laki dalam beritikaf ini Sehingga perempuan pun juga boleh beritikaf Dengan syarat izin dari suami Jika dia sudah menikah Dan tidak dalam sedang kondisi haid Maupun nipas Juga hendaknya menjaga adab-adab keluar rumah Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Izinkanlah untuk para perempuan pergi ke masjid di malam hari Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Kemudian untuk perempuan yang sedang haid Rasulullah SAW juga bersabda Dari Aisyah Rasulullah SAW Rasulullah SAW berkata bahwa Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang haid dan junum Hadis seriwayat Abu Dawud Jikapun seandainya terjadi hal di mana perempuan beritikaf tanpa izin suami Maka dalam hal ini itikafnya sah Namun dalam waktu yang bersamaan Perempuan itu pun berdosa Kemudian untuk perempuan-perempuan yang belum menikah Maka izin dari orang tua itu lebih baik Kemudian mengenai syarat-syarat itikaf Dalam hal ini para ulama fikih menyebutkan ada tiga syarat khusus Yang pertama orang tersebut harus beragama Islam Kemudian berakal Dan yang ketiga suci dari hadas besar Dasarnya adalah bagi orang yang berhadas besar Terhalang berada di dalam masjid Firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 Yang menyebutkan Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan Atau jangan pula hampiri masjid Sedangkan kamu dalam keadaan junub Kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi Dan khusus untuk perempuan haid serta nifas Juga tidak diperbolehkan untuk beritikaf Sebagaimana dari sabda Rasulullah SAW Yang Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang hai dan junub Hadis riwayat Abu Dawud Kemudian Imam An-Nawawi menuliskan Sebagaimana yang telah kami sebutkan Bahwa mazhab kami asyafi'i Menilai bahwa puasa itu Untuk itikaf hukumnya mustahab Atau sunnah Bukan syarat untuk sahnya itikaf Dan ini pendapat Hasan Al-Bashri, Abu Saur, Daud, Ibnu Al-Munzir Dan juga riwayat yang paling sohi Di antara Imam Ahmad Dasarnya seperti penjelasan Aisyah RA Bahwa Rasulullah SAW Pernah beritikaf di bulan sawal Hadis riwayat Bukhari Muslim Pendapat ini menurut mayoritas ulama Seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Bahwa itikaf tidak wajib berpuasa Walaupun memang akan lebih afdol berpuasa Karena dilaksanakannya di bulan puasa Jikapun itikaf dilaksanakan di luar bulan Ramadan Tanpa ada puasa sama sekali Maka hukumnya tetap sah Sebagaimana sah itikaf di malam hari Atau bahkan juga sah itikaf dilakukan Pada hari-hari yang justru haram berpuasa Misalnya itikaf pada dua hari raya Atau pada hari Tashri Kemudian berkaitan dengan rukun itikaf Yang pertama ada niat Seperti ibadah-ibadah lainnya Maka menurut mayoritas ulama Salah satu rukun terpenting dari itikaf adalah niat Sehingga dengan niat Inilah ada perbedaan antara mereka beritikaf atau bukan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sungguh setiap pekerjaan itu tergantung dengan niat Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Hadis riwayat Muslim Kemudian rukun yang kedua yaitu berdiam diri di masjid Memaksimalkan rangkaian ibadah, sholat Seperti sholat wajib, sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain seterusnya Tidak hanya memperbanyak tidur atau ngobrol kesanah kemari Atau sibuk dengan hapenya saja Kemudian perihal memperbanyak baca Al-Quran Misalnya boleh juga jika ada yang mempunyai target bacaan Untuk menghatamkan Al-Quran selama itikaf Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran Walaupun banyak juga riwayat tersebut dikritisi oleh para ulama terkait kualitas hadisnya Namun berdasarkan gabungan dari semua Bolehlah kita mengambil secara umum untuk motivasi kita dalam hal beramal baik Kemudian berkaitan dengan waktu dan tempat Yang pertama yaitu waktu Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di atas Bahwa berpuasa itu tidaklah menjadi syarat beritikab Ini berarti secara waktu itikab itu bisa dilaksanakan di bulan Ramadan Atau di luar bulan Ramadan Jika itikab dilaksanakan di bulan Ramadan Maka secara waktu memang afdolnya dimulai pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan Dan masuk ke masjidnya sebelum waktu maghrib di malam ke 21 Ramadan Dan keluar dari masjid pada malam Idul Fitri Walaupun pada malam Idul Fitri itu dinilai lebih abdol untuk tetap di masjid Hingga paginya keluar ke tanah atau lapangan jika memang pelaksanaan solat idnya di lapangan Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Kemudian berkaitan dengan tempat Yang kedua Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 Dan kamu dalam keadaan beritikab di dalam masjid Dari sini para ulama sepakat bahwa tempat itikab itu adalah masjid Bukan tempat lain Seperti Imam An-Nawawi juga menjelaskan Sah hukumnya beritikab di seluruh masjid Dan masjid jami itu yang lebih utama Kemudian perihal durasi waktu itikaf Dalam hal ini ada empat pendapat Pendapat pertama ini adalah pendapat yang benar menurut mayoritas ulama Bahwa disyaratkannya berdiam diri di masjid Dan waktunya boleh lama juga boleh sebentar Satu jam atau sebentar saja Kemudian ada pendapat yang kedua Yaitu pendapat Imam Al-Harmain Dan lainnya bahwa boleh hanya dengan sekedar hadir di masjid Bahkan lalu lewat saja Kemudian pendapat yang ketiga Tidak sah beritikab kecuali dilaksanakan dalam satu hari Atau mendekati satu hari Pendapat yang keempat disyaratkannya Lebih dari setengah hari atau setengah malam Walaupun menurut mayoritas ulama Itikab tetap sah walaupun hanya sebentar saja Namun tetap saja lebih afdol Jika itikab itu dilaksanakan satu hari Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Belum terdengar ada yang melaksanakan itikab kurang dari satu hari Demikian pendapat dari Imam An-Nawawi Kemudian batal dan tidaknya itikab Yaitu batal jika yang pertama keluar dari masjid Keluar dari masjid yang membatalkan itikab adalah keluar tanpa alasan Misalnya keluar masjid dengan sengaja untuk penonton televisi Atau keluar dari masjid untuk pergi ke pasar Membeli baju lebaran misalnya dan seterusnya Mengapa hal tersebut bisa membatalkan Alasannya adalah keluar masjid dengan cara seperti ini Telah menghilangkan hakikat dari itikab itu sendiri Yaitu berdiam diri di masjid Yang kedua kehilangan syarat Seperti misalkan dia itu adalah orang yang gila Kemudian orang yang murtad atau datangnya haid Yang ketiga apabila dia sudah menikah Kemudian melakukan hubungan suami istri Sebenarnya hubungan suami istri yang dimaksud itu adalah Setelah sebelumnya dia yang beritikab itu keluar dari masjid Lalu pulang ke rumah Berbeda dengan mereka yang pulang ke rumah Untuk keperluan membuang air kecil atau air besar Maka yang demikian itu tidak membatalkan Kemudian tidak membatalkan itikaf Jika yang pertama keluar dari masjid Maksudnya keluar sebagian badan Jika keluar yang dimaksudkan hanya sebagian badan saja Sedangkan sebagian lainnya tidak Maka dalam hal ini para ulama menilai dia tidak membatalkan itikaf Misalnya hanya menengok dari nyedela atau dari pintu keluar Itu tidak membatalkan itikafnya Kemudian keluar untuk membuang hajat Tidak batal jika keluar dari masjid Guna keperluan buang air Ibnu Al-Munzir menuliskan para ulama berizma Bahwa bagi yang sedang beritikaf Boleh keluar masjid Guna keperluan buang air besar atau buang air kecil Kemudian hal lain yang tidak membatalkan itikaf Yaitu makan dan minum Saat Aisyah R.A. menceritakan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. tidak masuk ke dalam rumah Kecuali karena ada hajat atau maksud buang air Bila beliau sedang beritikaf Hadis tersebut dilewatkan oleh Bukharid Muslim Jika dipahami dari hadis ini Maka makan dan minum Rasulullah S.A.W. selama itikaf dilaksanakan di masjid Kemudian tidur Tidur di masjid selama masa itikaf juga tidak membatalkan Hanya saja adab dan etika tidur di masjid tetap harus diperhatikan Dan baiknya memang tidur itu ala kadarnya saja Bahkan sebagian ulama menilai kalau bisa tidurnya sambil duduk saja Walaupun boleh-boleh saja tidur dalam keadaan berbaring Kemudian keluar mani sebab mimpi Sebagaimana puasa tidak membatalkan Karena sebab keluar mani lewat jalur mimpi Begitu juga itikaf Hanya saja harus segelak keluar masjid Guna untuk melakukan Atau melakukan mandi wajib Kemudian memakai wawangian Ini juga tidak membatalkan Justru yang demikian itu dianjurkan Apalagi pada saat itikaf Ramadan Yang biasanya ramai didatangi oleh umat Islam lainnya Kemudian berbicara Tentu saja berbicara di dalam masjid saat sedang beritikaf Juga tidak membatalkan itikafnya Hanya saja yang perlu diperhatikan Jangan sampai ada kesan bahwa Masjid dijadikan tempat reuni Teman yang akhirnya ngobrol lebih banyak ketimbang ibadahnya Berkaitan dengan materi itikaf Itu saja yang bisa ibu sampaikan Semoga bermanfaat Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh